Sudah siap? Siap, Mi. Jadi melihat lokasi untuk mendirikan musholah? Jadi. Ada lagi yang mau dibawa, Mi? Cukup. Ayo kita berangkat. Lokasi sekolahnya bagaimana, Mi? Lokasinya di Cibubur. Bagus. Mami ingin membelinya seluas 300 meter saja. Bagaimana menurutmu, Fahri? Kan kamu juga dari sana? Apa tidak sebaiknya ditambah, Mi, luas tanahnya? Karena detaknya tidak persis di pinggir jalan, dan masih berbatasan dengan seorang penduduk. Untuk apa tanahnya luas-luas? Toh, cuma untuk membangun musholah 300 meter ya, sudah cukup. Hmm, baiklah, Mi. Baiklah, Mami mau istirahat dulu. Besok, Mami mau menemui Haja Asia untuk membicarakan masalah tanah yang mau dibuat musholah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu Haji? Alhamdulillah, baik. Gimana, Bu Nyai? Kemarin sudah lihat lokasinya? Alhamdulillah, sudah. Dan setelah berunding dengan anak-anak saya, mereka juga sepakat. Begini, Bu, kalau boleh saya usul, buat apa membangun musholah? Musholah di sini sudah banyak. Itu tuh, yang dekat sini. Musholah bukan dipakai ketutuk sholat, tapi untuk tempat mabok dan main kartu. Oh, begitu, Bu. Alangkah baiknya membangun madarasa. Kan, madarasa ibarat sawahnya. Sedangkan masjid dan musholah adalah lumbungnya. Untuk apa baik membangun lumbung kalau sawahnya tidak ada? Untuk apa membangun musholah kalau yang sholah tidak ada? Ya, ya. Baiklah, Bu Haji. Terima kasih masukannya. Nanti saya pikirkan. Kalau begitu, saya mau pamit dulu. Loh, kok buru-buru mau mengajar lagi? Baiklah, kalau begitu. Oh, iya, Bu. Nanti urusan tanah ketemu sama Kopral Zaini ya. Semua urusan tanah itu saya serahkan sama dia. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Bu Nyai. Mami panggil saya? Iya. Ada apa, Mi? Begini, tadi Mami menemui Bu Haji Asia. Kata beliau, apa tidak sebaiknya membangun madrasa saja? Karena musholah sudah banyak dan tidak ada jamaahnya. Malah buat mabuk-mabukan dan main judi. Artinya, pengetahuan tentang ilmu agama masih sangat minim di daerah Cibubur. Saya sih setuju saja, Mi. Saya juga setuju, Mi. Tapi, apa iya? Sanggup mengurus dua sekolah sekaligus. Yang dikayu manis ini dan yang dicibubur nantinya. Insya Allah sanggup, Mi. Ini bukan soal mudah, loh. Ini soal tanggung jawab dan pengabdian yang akan kita bawa sampai ke akhirat nanti. Satu sekolah saja, kita sudah merasakan berat tanggung jawabnya. Apalagi nanti dua sekolah. Apa sanggup? Insya Allah sanggup, Mi. Baiklah kalau begitu, nanti akan Mami pertimbangkan. Kebetulan, rombongan At-Tahirya pimpinan Ustazah H. Suryani Tahir akan melakukan perjalanan umroh. Mami akan ikut. Sekalian, Mami ingin bermunajat kepada Allah tentang mendirikan sekolah di Cibubur. Semoga Allah memberikan petunjuknya yang terbaik.